Setelah diluncurkan pada Desember 2022 dan sempat dihentikan pengoperasiannya, kini kereta panoramik pertama di Indonesia akan kembali beroperasi pada akhir pekan Februari 2023. Berbeda dari sebelumnya, jika Desember lalu kereta panoramik dirangkaikan pada perjalanan ke Atak Saka Tambahan, Gambir Yogyakarta PP, kini dirangkaikan pada kereta api penumpang Argo Parahyangan, yaitu Rute Gambir Bandung Pulang Pergi PP, serta KA Argo Wilis dengan Rute Bandung Surabaya Gubeng PP. Siapa nih, yang kemarin pengen banget kereta panoramik beroperasi di lintas Jakarta Bandung dan Bandung Surabaya? Nah, di bulan Februari, akhirnya kereta panoramik kembali beroperasi dan dirangkaikan di KA Argo Parahyangan dan KA Argo Wilis, kata PT Kereta Api Indonesia dalam akun Instagram resminya. Terkait tiket sendiri, kereta panoramik Argo Parahyangan dipatok sebesar Rp350.000, sedangkan kereta panoramik Argo Wilis sebesar Rp1.120.000 dengan kapasitas penumpang sebanyak 38 tempat duduk. Tiketnya dapat dipesan melalui aplikasi KAI Akses, Web KAI, dan seluruh channel penjualan resmi tiket KAI lainnya. Terima kasih telah menonton!